Timnas Indonesia semakin kuat dan berbahaya. Dengan bergabungnya tiga pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Sandi Wals dan Sain Patinama Squad Timnas Garuda diakini akan semakin kuat. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh PSSI lewat Exko PSSI Hasani Abdul Ghani bahwa proses ketiga pemain naturalisasi akan segera rampung dan akan memperkuat Timnas Merah Putih. Alhamdulillah Insya Allah Jordi Amat, Sandi Wals dan Sain Patinama bisa join di Piala Asia 2023, tulis Hasani Abdul Ghani di Instagramnya beberapa hari yang lalu. Ini tentu jadi kabar baik untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia, Lalu seperti apa formasi yang cocok untuk Timnas Indonesia besutan Sintayong? Timnas Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain di sektor pertahanan seperti Fahruddin Arianto, Elkan Bagot, Alfeandra Dewangga dan Rizky Rido yang kerap menjadi Andalan Sintayong. Namun pengalaman Jordi Amat akan menjadi nilai lebih yang tidak bisa kesampingkan oleh Sintayong. Jordi Amat tidak saja memberikan kualitas di lini belakang tapi juga kepemimpinan yang baik. Sain Patinama sering bermain di sektor back kiri, namun sering juga bermain di beberapa kesempatan pemain berdarah Belanda juga piawai di berbagai posisi gelandang tengah winger kanan dan kiri. Kemampuan kaki kirinya dalam mengumpan maupun terobosan sangat membantu kinerja lini depan Timnas Garuda. Sain Patinama juga memiliki kecepatan dan akselerasi di sisi lapangan yang membuat pemain lawan kelabakan. Pada kualifikasi Piala Asia 2023 ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengeluarkan jurus baru, yakni formasi 3-4-3. Dengan formasi ini peran Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan benar-benar menonjol. Sain Patinama yang bisa bermain sebagai back kiri dan gelandang tengah membuat Sintayong leluasa mengubah formasi. Sementara itu formasi 4-2-3-1 juga sering digunakan Sintayong. Dimana formasi ini mengedepankan keseimbangan di lini tengah, dengan Mark Klok sebagai jenderal lapangan serangan Timnas Garuda. Lagi-lagi Sain Patinama yang bisa bermain di beberapa posisi memudahkan Sintayong merubah formasi dalam setiap pertandingan. Selanjutnya ada formasi 4-3-3 juga bisa menjadi alternatif Timnas dengan formasi ini kekuatan di sisi lapangan jadi yang utama. Duet Jordi Ahmad dan Elkan Bagot di sektor pertahanan akan menjadi yang terbaik, dibantu Sain Patinama dan Sandi Wals di kedua sisinya. Mari kita dukung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa, Timnas Indonesia pasti juara. Terima kasih telah menonton!